Halo sahabat YouTube jumpa lagi dengan saya Indomotor channel kesempatan kali ini saya akan bahas tentang jalur oli pada motor tipe C series ya bisa untuk bled Revo Supra juga bisa cuman ada perbedaannya untuk tipe C series yang baru sama yang lama ya tapi bersyukur seluruhannya sih untuk jalur oli nya sama saja ya pertama kita lihat untuk area ini 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 merupakan area pompa oli ya ini area pompa oli di sini ini sudah saya lepas ini pompa oli nya untuk C series semuanya ada di blok kanan semuanya sama saja ya untuk C series disini nah ketika pompa olinya bekerja itu oli akan dihisap dari sini oli dihisap dari dalam sini dan naik ke sini masuk ke pompa oli oli diproses dalam pompa oli dan didorong ke arah sini ya dorong ke sini ini dibagi ke area blok kanan ya ini dibagi ke area blok kanan dan kedepan sini ini untuk jalur ke kop ya ini jalur ke kop dari sini dan juga dibagi ke injektor ini injektor oli di dalam ini injektor oli jadi dari pompa oli dibagi ke blok kanan ke arah kop dan ke injektor nanti dari injektor ini untuk proses perlumasan pada area piston ya Nah saya jelasin untuk area blok kanan nah ini untuk blok kanannya ini oli dari sini ya dari sini masuk ke sini dan ke sini dan ke sini lanjut ke area ini di ujung kruk as ya sebelah kanan dimasuk di sini jadi dari sini masuk ke sini selanjutnya dari blok kanan itu nanti masuk oli akan masuk ke sini ini untuk melumasi area kampas ganda ini juga ada lubang-lumangnya di sini ya ini semuanya untuk melumasi area kampas ganda di sini dan area kruk as bagian kanan ya pelumasan itu disitu nah untuk untuk arah blok kanan cuma sampai disitu saja ya proses olinya sampai disitu saja sedangkan untuk sistem pelumasan pada area kampas kopling itu memanfaatkan gaya putar ya kan oli masuknya dari sini otomatis saat diputusat mesin mutar itu oli akan dilempar ya di lontarkan ke area seluruh area blok kanan ini nah kampas kopling itu menerima oli dari Hai gaya lempar oli itu gaya putaran itu jadi semua sih semua area ini basah dan kampas kopling menerima oli dari cara kerja seperti itu jadi tidak seperti Yamaha yang olinya masuk melalui as sekunder untuk membasahi area kampas kopling ini itu perbedaannya berikut untuk injektornya nah dari pompa oli ke injektor di dalam ya ini injektor ada lubang kecil di sini ini untuk area ini untuk penyemprotan oli atau pelumasan di area puring sama piston ya jadi proses pendinginan maupun pelumasan ya dari sini dari injektornya nah ini perbedaan untuk C series lama tidak ada injektor olinya tapi C series yang baru ini sudah pakai injektor oli ya teman-teman bisa perhatikan untuk tipe yang lama tipe supra supra X itu tidak belum ada injektor oli nah untuk C series yang baru sudah ada injektor olinya ini ya untuk injektor oli sampai disitu untuk pelumasan area ini jalurnya dari sini ya nah jalurnya dari sini kemudian akan berlanjut ke jadi disini ya untuk titik yang tadi dari puring ini teman-teman ini dari sini oli akan diteruskan ke sini nah disini ada jalur olinya ya ini ada jalur olinya di sini ini oli didorong lagi dari jalur sini masuk ke area sini ya ini tampaknya gini ini ya nah dari sini oli masuk sini keluarnya di sini ya selanjutnya oli itu masuk ke area kop Nah selanjutnya oli itu akan lanjut ke sini oli lanjut ke sini sampai disini itu akan dibagi lagi ada jalurnya untuk ke lahir ini kruk as kruk as noken as ya di sini untuk pelumasan area noken as di dalam olinya masuk sini dan dibagi lagi ke area sini jadi olinya dari sini dan dilanjutkan ke sini dan dibagi ke area noken as dan naik juga ke sini jadi di dalam sini ada beberapa cabang ya cabangnya untuk naik ke atas dan ke noken as dan untuk noken as masuknya ke dalam untuk melumasi area noken as dan untuk yang jalur di sini itu masuknya ke sini ya masuknya ke sini dan nanti dia isemprotkan di sini ada lubang kecil di sini ya jadi cara kerjanya itu saya injektor oli juga di sini ada lubang kecil untuk melumasi seluruh area ini ya ya jadi dia bekerja untuk melumasi sini area klep temelar noken as semuanya dilumuri dengan dilumasi dengan oli dari tutup kop ini jadi lubangnya di sini nanti disemprotkan ke area ini semua nah untuk oli untuk oli baliknya jalurnya jalurnya mengikuti jalur keten ya jadi ketika oli naik semua di kop nanti turunnya melalui sini ya turunnya ke sini lanjut lagi ke sini ya ke dalam lanjut lagi ke dalam sampai masuk lagi ke mesin jadi untuk sirkulasi oli pada C series itu cukup jauh beda dengan punya atau tipe Yamaha ya tipe Yamaha kalau tipe Yamaha kan jalur apa nama pembagian oli itu ada di blok kiri juga ada masuk langsung ke gigi primer tapi untuk tipe C series atau Honda ini tidak ada ya kayak gitu jadi cukup sampai di area blok kanan terus untuk injektor oli dan ke jalur kop dan untuk blok kirinya tidak ada sirkulasi oli ya seperti itu jadi untuk sirkulasi transmisi atau rasionya itu beda sama Yamaha yang sirkulasinya masuk ke as sekunder nah kalau Honda tidak jadi menolinya sirkulasi olinya itu memanfaatkan dengan putaran dari gigi-gigi rasio di dalam blok mesin untuk sistem kerja dari pompa oli C series sendiri itu beda sama punya Yamaha ya jika Yamaha pompa olinya itu langsung terima putaran dari kruk as karena pompa olinya langsung ada giginya ya untuk C series ini pompa olinya tapi tidak dilengkapi dengan giginya ya jadi dia menerima putaran itu dari sebelah kiri ini teman-teman bisa lihat ini gigi pompa oli di sebelah kiri ya jadi dia terima putaran itu dari keteng saat keteng berputar maka dia akan memutar gigi pompa oli ini dan diteruskan melalui as ini untuk masuk ke pompa oli di sini jadi masuknya dari sini teman-teman ya nah di sini karena pompa olinya di sebelah kan jadi kalau ditutup seperti ini ya nah ini gigi pompa olinya akan memutar dari sebelah kiri memutar ke pompa oli di sebelah kanan jadi untuk sistem kerjanya seperti itu oke teman-teman demikian penjelasan mengenai jalur oli untuk tipe motor jalur c-series Honda bisa dilihat kalau dengan punya Yamaha itu sangat beda jauh ya untuk sirkulasi olinya kalau Yamaha itu banyak jalur sirkulasi olinya kalau untuk Honda ya apa yang sudah saya jelaskan ya seperti itu oke teman-teman demikian penjelasannya semoga teman-teman paham dan terima kasih semoga video ini bermanfaat selamat menikmati